Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahots bersama saya Joe. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar COSC. Apa itu COSC? Ikuti terus video kali ini. COSC merupakan singkatan dari Kontrole Official Swiss Cedis Chronometres atau Official Swiss Chronometer Testing Institute. Tepatnya, badan ini merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi ketepatan dan ketepatan jam tangan yang memiliki presisi tinggi terhadap sebuah jam tangan Swiss. Biasanya, sertifikasi COSC ini merupakan sertifikat yang biasa dimiliki oleh sebuah jam tangan mewah. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai COSC, mari kita lebih dahulu mengenal apa itu perbedaan antara kronometer dan kronografi yang terkadang sedikit membingungkan bagi orang awam. Kronograf adalah sebuah fungsi dari jam tangan yang memungkinkan untuk mengukur dan menampilkan interval waktu. Biasanya, tombol ini cukup dengan tombol tekan saja pada sebuah jam tangan. Lalu, di sisi lain, kronometer sendiri merupakan sebuah jam tangan yang memiliki presisi tinggi. Dan jika Anda membuat kronometer di Swiss, harus melalui COSC untuk mendapatkan sertifikasi agar dapat menampilkan nama itu di dial sebuah jam tangan. Singkatnya, hanya 3% saja dari seluruh produksi jam tangan di Swiss yang memiliki sertifikasi ini. Sementara itu, pembuatan jam di Swiss telah ada selama berabad-abad. Sertifikasi ini relatif baru, yaitu baru didirikan pada tahun 1973 oleh kelompok nirlaba dari 5 wilayah pembuatan jam tangan di Swiss. Yaitu ada di Bern, Genewa, Nocheato, Solutern, dan Vaud. Saat ini hanya ada 3 laboratorium yang menguji jam tangan yang diajukan oleh produsen. Yaitu ada di Bill, Desain Imiere, dan Lelo Clay. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya sertifikasi COSC ini dimiliki oleh jam tangan mewah seperti Rolex, Omega, dan lain-lain. Ada beberapa referensi jam tangan Rolex yang tidak memiliki teks yang berbunyi Superlative Chronometer Official Certified. Referensi ini termasuk Submariner 14.060, Submariner 5513. Ini tidak berarti bahwa jam tangan ini tidak lolos test uji. Tetapi, memang ada beberapa jam tangan yang tidak dikirim untuk pengujian. Oke, jadi apa tepatnya tes ini? Seperti yang sudah kalian duga, ini tes yang sangat berat. Setiap gerakan tidak dihitung dan diuji selama 15 hari dalam 3 suhu berbeda. Suhu dingin, suhu sedang, dan suhu panas. Suhu dingin ini hingga suhu pada minus 8 derajat Celcius, kemudian suhu sedang pada suhu 23 derajat Celcius, dan suhu panas pada suhu 38 derajat Celcius. Mekanisme ini dibiarkan dalam suhu spesifik selama 24 jam di posisi yang ditentukan, lalu setiap hari mereka dilepas dan diuji. Menggunakan kamera untuk melakukan pengukuran, mereka menentukan bagaimana setiap gerakan bereaksi, semua data kemudian dikompilasi dengan rata-rata rate harian, yang akurasi mereka itu minus 4 hingga plus 6 detik per hari, tidak lebih dari 10 detik per hari. Ini merupakan sebuah teknologi atau sebuah akurasi dari jam tangan yang sangat tinggi, terutama untuk jam tangan otomatik tentunya. Tapi, hanya ketika sebuah jam tangan memenuhi kriteria yang akan diberikan sertifikat persetujuan. Bagaimana bentuk sertifikasi atau bagaimana bentuk sebuah sertifikat COSC? Di sini, sudah ada di tangan saya. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat COSC yang dimiliki oleh Tissot. Di sini, sudah terlihat logo dari lembaga COSC di Swiss, dengan tulisan Controle Official Swiss Desk Chronometres. Dan pada jam tangan Tissot yang sudah memiliki sertifikat kronometer, pada dialnya tentu sudah tertulis kronometer di dial pada sebuah jam tangan. Bisa kalian lihat di sini. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan sebuah sertifikat yang dimiliki oleh sebuah jam tangan mewah, di mana jam tangan ini tentunya sudah memiliki atau melewati tahap kuji yang sangat berat, agar akurasi dari sebuah jam tangan tentunya tinggi, dan memiliki presisi yang tinggi, sehingga jam tangan seperti Tissot, Mido, dan lain sebagainya, sudah memiliki sertifikat atau memiliki akurasi yang sama dengan jam tangan mewah seperti Rolex dan jam-jam mewah lainnya. Kami tentunya yakin, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang apa itu COSC itu sendiri. Dan ini bukan hanya tentang membedakan jam tangan mewah dengan jam tangan yang lain, tetapi ini tentang memilih yang terbaik dari yang terbaik dari sebuah jam tangan. Itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih.